Kitab Esther, Pasal 9 Kemenangan Orang Yahudi Bulan 12, yaitu bulan Adar, pada tanggal 13, ketika perintah dan undang-undang raja siap untuk dilaksanakan. Musuh orang Yahudi berharap dapat menguasai mereka. Tetapi hal itu telah berubah. Sebaliknya, orang Yahudi dapat menguasai musuhnya. Orang Yahudi berkumpul di kotanya di seluruh provinsi Raja Ahasuerus dan bersatu menyerang musuhnya yang hendak membinasakan orang Yahudi. Tidak ada orang yang cukup berani melawan mereka sebab semua bangsa takut kepada bangsa Yahudi. Semua pembesar provinsi, pemerintah, para gubernur, dan semua pejabat pelaksana kerajaan mendukung orang Yahudi dan mereka takut pada Mordecai sebab Mordecai telah menjadi pejabat penting di Istana Raja. Nama baiknya terkenal di setiap provinsi karena Mordecai semakin berkuasa. Demikianlah orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya dengan pedang. Mereka membuat apa saja yang dikehendakinya kepada orang yang memusuhinya. Di daerah kota Susan saja, mereka membunuh dan membinasakan 500 orang. Mereka juga membunuh Parsandata, Delfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Arida'i, dan Waizata, yaitu ke-10 anak laki-laki Haman. Haman adalah anak Hamedata, musuh orang Yahudi. Mereka tidak mengambil barang rampasan. Pada hari itu, Raja mendengar jumlah mereka yang dibunuh di daerah kota Susan. Raja berkata kepada Ratu Esther, Di daerah Susan saja, orang Yahudi sudah membunuh dan membinasakan 500 orang, termasuk ke-10 anak Haman. Sekarang, apa yang ingin kau lakukan terhadap provinsi lain dalam kerajaanku? Katakan kepada aku, dan semuanya akan kukabulkan. Esther mengatakan, Jika berkenan kepada Raja, izinkanlah besok orang Yahudi yang di Susan melaksanakan lagi apa yang dilakukannya seperti pada hari ini. Juga biarkanlah ke-10 anak Haman digantung pada tiang gantungan kayu. Jadi, Raja memberikan perintah dan undang-undang itu untuk diumumkan di Susan, dan mereka menggantung ke-10 anak Haman. Orang Yahudi di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar, dan mereka membunuh 300 orang di Susan. Tetapi mereka tidak mengambil barang rampasan. Demikian juga orang Yahudi yang lain, yang tinggal di provinsi-provinsi kerajaan, ikut berkumpul untuk membela diri dan menjaga keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75 ribu musuhnya. Namun, mereka tidak mengambil barang rampasan. Demikianlah hal itu terjadi pada tanggal 13 bulan Adar. Pada tanggal 14, orang Yahudi beristirahat dan membuat hari itu menjadi Hari Raya Sukacita. Hari Raya Purim Orang Yahudi yang berada di Susan telah berkumpul pada tanggal 13 dan 14 bulan itu, dan mereka beristirahat pada tanggal 15 dan berpesta serta menjadikannya sebagai Hari Raya Sukacita. Sebab itu, orang Yahudi yang tinggal di kota-kota merayakan Purim tanggal 14 bulan Adar sebagai Hari Raya Sukacita. Pada hari itu, mereka berpesta dan saling memberi hadiah. Mordecai mencatat semua hal itu dan mengirimkan surat kepada semua orang Yahudi yang tinggal di provinsi-provinsi Raja Ahasueros, baik yang jauh maupun yang dekat, dan memastikan Hari Raya Purim pada setiap tanggal 14 dan 15 bulan Adar. Orang Yahudi merayakan Hari Raya itu sesuai dengan kemenangan orang Yahudi atas musuhnya. Dan dalam bulan itu, Dukacita mereka berubah menjadi Sukacita dan Ratapan menjadi Hari Raya. Mereka harus merayakan Hari itu menjadi Hari Raya Sukacita, saling bertukar hadiah dalam jamuan makan dan memberikan sedekah bagi orang miskin. Orang Yahudi sepakat kepada keputusan yang ditulis Mordecai dan merayakannya pada tahun-tahun berikutnya. Sesungguhnya, Haman, anak Hamedata, orang Agap, musuh orang Yahudi itu, berencana membunuh mereka dan membuang undi yang berarti Pur, yang menjadi Hari Raya Purim untuk membinasakan dan membunuh mereka. Esther memberitahukan rencana Haman kepada Raja, maka ia mengumumkan satu perintah, supaya rencana jahat Haman terhadap orang Yahudi dibalaskan kepada dirinya sendiri. Jadi, mereka menggantung Haman dan semua anaknya pada tiang gantungan. Karena itu, mereka menyambut hari itu Purim menurut kata Pur, yaitu undi. Mordecai menulis surat dan memberitahu kepada semua orang Yahudi untuk merayakannya. Mereka menetapkan dan menyepakati peraturan itu sebagai kewajiban bagi mereka, keturunan mereka, dan bagi setiap orang yang bergabung dengan mereka, dan tidak akan melewatkan kewajiban untuk merayakan kedua Hari Raya itu setiap tahun. Mereka melakukan hal itu untuk mengingatkan mereka tentang yang telah terjadi pada mereka. orang Yahudi dan semua orang yang bergabung dengan mereka merayakan kedua Hari itu dengan cara yang benar. Setiap keturunan dan keluarga mengingat kedua Hari itu. Mereka merayakannya di setiap provinsi dan kota, dan orang Yahudi tidak pernah berhenti merayakan Hari Raya Purim. Jadi, Ratu Esther, anak Abi Ha'il bersama Mordecai, orang Yahudi itu, menulis surat resmi yang kedua untuk mengukuhkan Hari Raya Purim. Surat-surat tentang Purim dikirim kepada semua orang Yahudi di 127 provinsi kerajaan Ahasueros. Ia mengatakan kepada umat bahwa Hari Raya itu harus membawa damai dan saling mempercayai. Mordecai menulis surat itu dan mengatakan kepada mereka untuk mulai merayakan Purim. Dan dia mengatakan kapan Hari Raya yang baru itu dirayakan. Mordecai, orang Yahudi, dan Ratu Esther telah mengirimkan perintah kepada orang Yahudi. Mereka melakukannya untuk menetapkan Hari Raya selama dua hari bagi mereka sendiri dan keturunannya. Mereka mengingat Hari Raya itu sebagaimana Hari Raya lainnya diingatnya ketika mereka puasa dan berkabung atas hal yang buruk yang telah terjadi. Perintah Esther tentang peraturan Hari Raya Purim ditulis dalam buku. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.